Di gadang-gadang menjadi pasangan di pemilihan Gubernur Sulsel pada Pilgub 2018 mendatang. Nurdin Abdullah dan Tanri Balilamo akhirnya mengakui memiliki visi dan misi bersama. Meski keduanya belum secara resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilgub Sulsel, namun kekompakan mereka sudah mulai terlihat saat menghadiri halal-bihalal yang digelar oleh Relawan Sejati NA atau Relawan yang mendukung Nurdin Abdullah di Balai Manunggal, Jumat malam 15 Juli. Bahkan Nurdin Abdullah mengaku sudah sehati dengan Tanri Balilamo untuk sama-sama berkomitmen membangun Sulsel. BIO ini datang ini kan wujud dukungan kepada Relawan Sejatina karena akan memasangkan dua insan ini. Ini kan ide gagasan dasarnya nih, Sejatina ini harus keras supaya berpesangan. Sementara kami juga sehat. Ya, Pak Tanri Bali, saya, visinya sama. Ingin mengabdi, bukan untuk merebut kekuasaan. Pada kesempatan ini, Tanri Balilamo menyampaikan kesiapannya untuk mendampingi Nurdin Abdullah pada Pilgub mendatang. Menurutnya, menjadi orang nomor dua sosial tidak jadi masalah. Lantaran prinsip dasarnya adalah hanya untuk mengabdi. Prinsip dasar saya adalah pengabdian. Dan prinsip dasar itu sama dengan pengabdian Nurdin. Jadi kalau kami dua berdua ingin mengabdi, maka insya Allah ke depan, ke selatan lebih baik. Halal-lebih halal yang digelar oleh Relawan Nurdin Abdullah juga turut dihadiri oleh mantan Gubernur Sosial Amin Syam dan mantan Wakil Wali Kota Makassar, Supomo Guntur. Mulyadi, Fajar TV